all I need is 10 more minutes, 10 more minutes with you let me give you the one last shot, will I ever get through to you so what's up guys, balik lagi sama gue di Iki69 dan hari ini kita bakal lanjutin di football pass 2021 mobilenya teman-teman semua ya oke, jadi ya kita lanjutin pembahasan nih gue pengen ngasih informasi penting untuk kalian jadi bagi kalian yang belum tau kalian bisa langsung aja dengerin sampe akhir tolong biar gak keliru sekali lagi kalo info-info kayak gini tuh aduh sumpah, banyak bocil hoak menyerang cuy ya, sekali lagi dengerin sampe akhir dari awal sampe akhir gitu ya sebelum lanjut videonya follow dulu instagram gue at underscore Iki69 buat tau apa aja gitu yang gue post disitu dan kalian bisa tanya-tanya ke gue disitu kalo sempet gue bales, gue bales bisa mungkin gue bales guys, gue sering banget kok balesin DM-an nah, jadi untuk kalian juga yang mau langsung aja nih top up coin ya cari-cari top up coin langsung sekui aja boh langsung gak usah banyak cincong ke XYJ disana itu ada kode promo gue dan itu bisa lebih murah cuy jadi ada promo kasih kode promo gue lebih murah gitu dimana lagi tempat paling aman ya langsung aja sekuih disitu jangan lupa follow juga instagramnya alright let's sekuih disini ya, ini informasi terpenting ini mah ya ini jadi gue dapet informasi ini tadi ada anak fanbase nge-take gue disini terus yaudah update tentang update PES 2022 ini karena seperti yang kalian tau untuk update sendiri kemungkinan itu ada 3 bulan sampai 4 bulan kayaknya September deh gue belum baca juga sih ini ada yang gue baca tapi gue agak lupa karena gue baca dikit aja langsung gue gasin konten gitu jadi ya kita gas kuih aja nanti kita liat-liat sebelum itu gue pengen ngasih tau juga nih September ya berarti PES 2022 ini itu September entah itu di tengah-tengah atau di akhir gue juga lupa jadi langsung aja sekuih intinya untuk update PES 2022 ini kemungkinan kebanyakan lebih berat gitu gamenya ya coba kita liat ya oke update confirmat nih oke jadi gue ngambil ini dari PES Indonesia 2021 kalian yang mau follow follow aja nih like dulu cuy udah di like udah di like oke jadi disini ada update confirmat anjay gurinjay makan bajay udah terkonfirmasi kenah ya jadi disitu teman-teman semuanya sahabat-sahabatku sekalian adik-adik jadi disini beberapa hal yang dijanjikan Konamek di update-an PES 2022 Unreal Engine seperti yang kalian tau juga Unreal Engine ini kita udah pake di PES 2021 semenjak itu ya jadi kalian yang pecinta Havox mana suaranya yang PES 2017 sekalian tidak ada sekarang pake Unreal Engine ya oke kita liat disini yang pertama poin pertama itu grafis fotorealistik siapa yang tau grafis fotorealistik fotorealistik grafis fotorealistik berarti lebih fokus ke grafis mungkin ya ke grafik gitu jadi memang agak sedikit lebih berat kali ya untuk PESnya sendiri kalian bisa bayangkan aja keliat foto Messi nah kalian bisa liat disitu ya foto Messi begini ini kayak orang ya udah tambah kayak orang gitu PES udah gak ngotok ini kayak PES 5 udah ini kalau grafis macam gini nah untuk grafis fotorealistik ini diperbagus ya ya kalian mikir sendiri lah kalau udah ada kata-kata grafis itu kalian mikir sendiri lah ya kalian pinter dong grafik dah gitu aja ya lebih dibagusin begitu poin pertama itu dan poin kedua tentu saja ada model dan animasi pemain yang lebih realistis cuy ya ini yang gue bahas tadi tuh ya jadi lebih learistis gitu kalian bisa liat ini dari sepatu fisik pemainnya lah ya animasi pemain juga tuh kalau selebrasi begitu ya model-model pemainnya juga lebih realistis mungkin kemungkinan PES mau nyiptain kayak rambut bergelombang gitu kalau lari-lari ya kalau lari-lari begini rambutnya gitu kita gak tau juga gitu kan ya itu dia jadi kan kalau setau gue sih PES 2021 itu baju ya bajunya itu goyang cuy kalau lari-lari ya pokoknya gerak-gerak itu goyang bajunya kemungkinan disini juga di lebih realistiskan misal ke kanan ininya ke kanan begini gitu ya pokoknya begitu lah ya untuk poin kedua ini lebih ke model dan animasi pemain yang lebih realistis berarti ke pemainnya fisik pemainnya gitu apapun yang di dilakukan pemainnya begitu ya paham kan oke jadi yang ketiga yaitu mesin fisika yang ditingkatkan waduh ini aduh bahasanya sumpah bahasanya sangat-sangat memancing ini ya mesin fisika yang ditingkatkan berarti ini kesimpulan gue ya teori teori ngarang enggak sih enggak ngarang maksudnya ya lebih apa sih namanya ya ada sangkut-pautnya lah kalau udah bahas-bahas kayak gini mesin fisika yang ditingkatkan kemungkinan besar itu dari fisik bolanya ya kalian bisa paham kan kalau ditendang itu lebih realistis dari langit turun bolanya ke tanah lebih gimana gitu gerakan bolanya nah seperti itu gitu cakep dah udah ya penjelasan gue ya pokoknya begitu untuk aliran bolanya lebih realistis terus lompat pemain pemain lompat nyundul bagaimanapun sledding tackle ya begitulah ya lebih realistis nah itu ditingkatin sama si konami ini thank you konami anda ternyata bekerja keras sekali untuk PES 2022 ya pantesan untuk ininya hey sat untuk logo hey co itu loh apa namanya lisensi bos beli apa lisensi lu banyak yang top up gak lisensi gak lagi dibeli-beli mungkin untuk ini guys untuk PES 2022 dia untuk persiapan PES 2022 2022 ya oke ini ada poin keempat beberapa pembaharuan penting dan mode my club dan master league oh jadi ini oh gue bisa simpulkan jadi poin pertama sampai ketiga itu khusus mobile maksudnya mobile juga ada ya PC juga ada ya PC ini pokoknya begini untuk mobile itu poin 1 sampai 3 dan untuk PC poin 1 sampai 4 nah itu jadi ini untuk PC nih khusus PC nih beberapa pembaruan penting dari mode my club dan master league nah ini yang gue suka karena gue juga lagi main master league walaupun sepi oke jadi teman-teman semua disini ada mode master league jadi lebih dibagusin mungkin pembaruan penting misalkan pendatangan pemain mungkin juggling kayak gitu lebih animasinya animasi ketika kita memainkan master league biasanya kan ada konferensi pers nah itu tuh dari 2020 ke 2021 itu gak ada perubahan ya master league masih sama aja kayak gitu jadi bosen jadi mungkin di PES 2022 ini ada yang namanya animasi-animasi terbaru dari master league mode my club untuk roll ball begitu ya di master league ini gue sih pengennya itu kalau animasi-animasi begitu itu lebih di ke arah ini sih realistis aja gitu kayak tanda tangan pemain misalnya ya tanda tangan pemain diubah gitu animasinya terus juga bisa juga nih kalau kita lagi biasanya kan kalau kalian lihat master league itu kan pelatihnya sebelum main kan ada di lapangan gitu kan ngobrol-ngobrol nah itu terus pertama kita main master league animasi coach-nya itu diganti sih harus diganti itu udah lama buat boss ya oke udah untuk update-nya nah ini nih yang penting nih ini dari hasil wawancara produser pesnya langsung gila loh aneh dari jepang ya wibu hei wibu wibu hei saya taro kimura cena namanya sangar buat anda tentang pes 2022 dan ambisi konami asik banget oke jadi logonya baru ada oh e-football ini e-football ya pes 2022 dan ambisi konami saya pikir ya ini nih saya pikir penting untuk bisa mengalami kegembiraan dan rasa pencapaian yang dimiliki oleh game sepak bola belum lagi bisa bermain dengan grafis fotorealistik fotorealisme yang sudah kami cita-citakan yang sebenarnya adalah reproduksi dari dunia nyata itu sendiri kinerja PS5 luar biasa kami telah mendapat manfaat darinya kami juga telah menghadapi banyak tantangan dan merasa bahwa kami semakin mendekati ke tingkat selanjutnya next level oh gila next gen ya ini realisme termasuk suasana atmosfer di stadion nah itu dong dan supporter yang antusias ekspresi wajah para pemain tekstur kulit rambut dan detail gerakan otot itu bos itu yang gue pengen dan keringat mereka bahkan jahitan di jerseynya itu fake sih lebih berat ini bos PC gue masih kuat lah oke oke memang sulit untuk mencapai foto realisme dengan PS2022 Kimura tentang animasi jika sesuatu berjalan salah disini pengguna tidak dapat fokus pada game hal ini diperlukan bagi pemain untuk memilih langkah yang tepat dalam menciptakan realisme intinya ada perubahan yang sangat besar wah kita tunggu ini PS2022 asli gue mah nih di PS2022 bentar bentar jadi perasaan adminnya ada waktu-waktunya gitu ah ini untuk bulan update-nya kemungkinan jatuh pada akhir September guys tuh berarti kan gue bilang bener kan gue bilangnya tadi di tengah atau di akhir terakhir jadi akhir bos oke ini ini gue seneng dengernya yang bagian ini suasana dan atmosfer stadion itu kalau bisa disorot penontonnya disorot gue lebih kalau kayak gini ini kayak FIFA sumpah gue player PS cuma suka FIFA itu detail sumpah gue seneng terus ada last minute yang goal itu di menit akhir nah itu sumpah itu atmosfernya gigi banget jadi PS2022 ini gue pengen lebih kayak ya gak apa-apa diubah semuanya udah gak apa-apa gitu karena kita dari PS 2020 sampai PS 2021 aja itu udah lapuk banget kan untuk animasi-animasi sebagainya nih PS 2022 taking to a world new level gila mau ditingkatin ke level yang lebih atas gitu lah ya next level anjay gurinjay gitu nih oke jadi stadion sporter antusias ekspresi wajah ya ekspresi wajah aja sumpah gak banget mendingan FIFA kalau masalah-masalah kayak gini sumpah FIFA gigi banget oke ini PS 2022 kita doangkan saja semoga terrealisasi apa yang diomongin dari pak siapa pak wibu hey shaitaro kimura ya mas shaitaro kimura pak shaitaro kimura semoga apa yang dikatakan inti bener gitu ya oke jadi mungkin segitu aja guys ya untuk video kali ini pembahasan pembahasan update-update PS 2022 2022 ya jadi semoga PS lebih baik sih sumpah oke kita sebagai player PS juga mengharapkan itu kan jadi yang untuk mobile sih gak usah muluk-muluk bang kasian yang HP-nya ini guys sumpah kalau PS 2022 untuk mobile ada anjir ada yang ini guys ada yang pengen become a legend master league lu beli PC lah atau beli PS4 PS5 PS3 kalau mau main master league di HP mana ada bos ntar kasian dong RAM-nya kan HP lu nih misalnya RAM gaming misalkan RAM-nya gede HP gaming ya lu kuat beli itu berarti lu kuat beli PC dong berarti jangan lu jangan egois dong bro lu jangan egois lu pengennya master league ada di mobile become a legend ada di mobile kelar itu usur-usur kentang HP kentang kasian bro ya jadi gue gak muluk-muluk untuk PS mobile cuma untuk PS PC karena gue main dan ada PC juga alhamdulillah semoga lebih banyak perubahan gitu oke jadi mungkin segini aja untuk video kali ini thank you banget yang udah nonton seperti biasa jangan lupa klik like comment subscribe kita kasihin ke 20.000 subreder oke keep charming walk hard and love see you in the next video bro selamat menikmati Terima kasih telah menonton